Masih di Borgolur Sama saya Bang Jack Kayaknya pantauan hari ini penuh dengan Pantauan korupsi nih Ada duo terdakwa Perkaru duguan korupsi pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi Melawai kemarin Nah, sidang kasus duguan korupsi Jaringan irigasi melawai ini Tuntutan terdakwa segero Dibacokan Mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Mang Jack Dua terdakwa Kasus duguan korupsi pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 Yakni Ahmad Muslim Selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan Dan Edi Sunardi, Pejabat Pembuat Komitmen Akan menjalani sidang Dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi Pada 21 September 2022 Sebelumnya, dua terdakwa yakni Ahmad Muslim dan Edi Sunardi Diduga melakukan tindak pidana korupsi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Melawai Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 Akibat dari perbuatan terdakwa Mengakibatkan kerugian negara Mencapai lebih dari 439 juta rupiah Dalam dakwaan, perbuatan terdakwa 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Iqbal, Jek TV, Melaporkan Jepang, 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 J